Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini ada satu kasus ya Redmi 4A dimana ponsel ini dalam keadaan mati total kalau kita lihat fisik dari mesinnya ini bagian untuk RF ya 3G dan 4G nya sudah tidak ada untuk mesinnya masih bagus Hai namun kalengnya sudah tercopot ya kemungkinan ponsel ini sudah dikerjakan beberapa kali Hai namun didapatkan ponsel ini tidak dapat penyala Nah dari kasus ponsel ini akan kita analisa sesuai tahapan apa yang saya jelaskan sebelumnya yaitu sekuensi boot untuk SOC Qualcomm untuk struktur Redmi 4A ini dia menggunakan MSN 8.9.17 Hai menggunakan storage bga-221 dan menggunakan PM 8.9.37 Hai namun untuk isi switching chargingnya nah dia itu menggunakan SMB yaitu disini tanda-tandanya ada sebuah induktor kopel yaitu yang ini ini adalah SMB dia menggunakan seri SMB 358s untuk lebih tepatnya coba saya lihat Hai disini menggunakan 385s 2166 Hai nah apa yang harus kita analisa dari ponsel mati total ini yang pertama kita coba lakukan pengecekan uji resistansi untuk memastikan bahwa posisi ponsel ini tidak mengandung soft Fibat ya saya kalibrasi terlebih dahulu Hai lalu maka saya ukur Hai ini untuk bagian konektor Fibat tidak ada shop ya ini yang bagian Chrome Hai dia langsung menunjukkan ke 0 nah sekarang saya cek untuk pengukuran hambatan dalam di bagian jalur Fibat untuk memastikan bahwa jalur Fibat ini terhubung baik dengan IC SMB ini gitu Hai dia terhubung dengan baik Hai artinya ponsel ini tidak mengandung soft Fibat lalu akan kita lakukan analisa selanjutnya yaitu dengan mengecek konsumsi arus ya Hai seperti biasa untuk bagian jalur positif ke positif untuk jalur negatif ke negatif nah ini tadi bagian negatif saya sudah mendapatkan posisinya seperti ini ya Hai jadi dalam keadaan mesin telanjang gitu Hai untuk bagian kaki positifnya kita cari dulu agar kita dapat melakukan pensolderan karena disini kita tidak dapat melakukan penjepitan bagian prop merah ini tercari jalur untuk bagian Vibatnya yaitu ke komponen-komponen atau tes poin Hai karena kalau kita lihat tes poin ini sudah sudah tidak ada ya di bagian bawah konektor Hai nah ini Hai ini adalah sebuah tes poin tadinya namun ini sudah kita robek Hai sekarang kita cari bagian jalur Vibatnya Hai kita melakukan dengan pengukuran seri Hai pengukuran seri ini apabila kita dapatkan posisi jarum avometer ini ke nol berarti itu satu jalur begitu ini satu jalur saya campur aja ke sini itu bagian konektornya di area ini saja hai 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 oke sekarang kita cek Hai ponsel saya hubungkan positif-positif ini saya pegang begini biar lebih aman ya lalu negatif ke Hai kronbuddy ponsel Hai untuk power supply saya menggunakan ampere yang kecil yaitu yang 300 miliampere setting bagian sebelah kanan hai 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 untuk tegakannya saya setting di 3,8 volt Hai sekarang perhatikan untuk konsumsi arusnya Hai saya tekan on Hai didapat konsumsi arus berkisaran Hai 30 miliampere berdetak ya ini saya tekan on terus konsumsi arus yang sangat rendah sekali hai 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 saya lepas on dia langsung jatuh hampirnya ke nol Hai nah kasus seperti ini sudah dipastikan bahwa posisi Hai prosesor tidak bekerja dengan baik dikarenakan salah satunya yaitu tidak mendapatkan syarat kerjanya gitu syarat kerja yang seperti apa dan syarat kerja apa saja yang dibutuhkan oleh si prosesor ini agar dapat bekerja dengan baik Hai yaitu syarat kerja yang sudah saya paparkan di depan Hai prosesor ini dapat bekerja yaitu apabila satu mendapatkan sumber tegangan itu tegangan kerja sebagai gizi Hai terus yang kedua dia harus mendapatkan sebuah klok Hai yang ketiga dia membutuhkan sebuah perintah yaitu tegangan perintah yang terakhir yaitu sebuah SPNI serial periperal manajemen interface Hai atau kita lebih spesifik kita sebut sebagai itu sih itu sebagai kontrol berarti salah satu syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dengan baik oleh si prosesor ini dari mana asal-muasal semua sumber untuk si prosesor ini yaitu dari power begitu Nah kalau kita lihat dari power ini Hai si ponsel ini sudah berusaha diganti isi powernya ya namun kemungkinan ini tidak berhasil Hai nah disini kita akan mengupas tuntas untuk Hai ponsel yang konsumsi arusnya rendah Hai karena ponsel-ponsel untuk handphone Xiaomi ini sangat jarang sekali skematiknya Hai dan bagaimana kita cara melacak untuk permasalahannya agar analisa kita lebih tepat cepat dan akurat Hai Oke tahapan pertama tadi sudah kita lakukan untuk pengecekan uji resistansi di konektor baterai Hai dan pada kenyataannya si ponsel ini tidak mengandung shot ataupun konsel bagian jalur ribat Hai terus yang kedua coba kita lakukan tahapan untuk pengecekan konsumsi arus nah dikonsumsi arus ini kita mendapatkan konsumsi arus yang sangat rendah sekali yaitu berkisaran 30 miliampere Hai sekarang coba kita lakukan pengecekan dengan avometer digital untuk memastikan bahwa konsumsi arusnya ini Hai lebih tepatnya berapa miliampere sih begitu hai 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 karena ini agak ribet ya visi Hai sekarang saya tekan tombol on-off ya Hai nah disini didapat berkisaran 25-26 miliampere maksimal berarti perdetakan ada di 25-26 minimalnya 24 miliampere ini ada perdetakan namun tadi pada saat kita lihat di power supply itu berkisaran 30 miliampere jadi si power supply karena power supply nya itu barnya analog yang tadi jadi jadi kita tidak dapat melihat konsumsi arus nilai dengan tepat ya Nah kalau di avometer ini di digital kita dapat melihat nilai konsumsi arus yang sangat tepat walaupun itu satuan contohnya ada 25 miliampere oke kita catat berarti ponsel ini mati total dikarenakan prosesornya tidak bekerja dan rangkaian ini hanya dapat mengeluarkan arus atau rangkaian ini dapat bekerja dengan hanya mendapatkan konsumsi arus berkisaran 24-25-26 miliampere pada saat on off kita lepaskan maka dia akan jatuh ke 0 miliampere nah analisa ini dua tahapan yang kita lakukan tadi itu adalah tahapan mutlak ya dimana tahapan itu akan memacu untuk menentukan langkah selanjutnya sekarang langkah yang ketiga yang akan kita lakukan adalah mengecek untuk syarat kerja si prosesor nah pengecekan seperti apa sih sedangkan di prosesor dia membutuhkan tegangan kerja clock tegangan perintah dan kontrol i2c dari mana mulai kita ukur kalau posisi infon ini mati total ya yang pertama kita cek adalah syarat kerja untuk si prosesor yang pertama kali yaitu tegangan kerja apa yang sudah saya sampaikan di tutorial sebelumnya namun dari tegangan-tegangan kerja ini kita tidak tahu mana titik ukurnya sebetulnya kita sudah bisa melihat dari sebuah data sheet yaitu data sheet IC power yang menggunakan tadi adalah PM8937 dan saya sudah mendapatkan data sheetnya dan nanti akan dimiliki oleh alumni-alumni di Rossella Lab disini saya sudah buatkan untuk titik ukur mati total yaitu bagian tegangan kerja tegangan perintah dan untuk clocking system untuk bagian kontrol i2c disini belum saya buatkan nah yang pertama kali kita akan melakukan langkah analisa selanjutnya yaitu untuk mengetahui bahwa tegangan-tegangan kerja ini ada yang keluar atau tidak yaitu untuk kebutuhan si prosesor itu sendiri namun apakah langsung kita lakukan untuk pengukuran tegangan kerja jawabannya tidak apa yang harus kita lakukan tahapan yang ketiga ini kita akan melakukan pengukuran hambatan dalam di bagian tegangan-tegangan kerjanya di titik-titik ukur ini dan tegangan perintahnya berikut juga clocking systemnya begitu untuk memastikan bahwa tegangan kerja tegangan perintah dan untuk clock ini di jalur tersebut tidak mengandung short ataupun consulate dan nantinya pada saat kita dapatkan bahwa semua bagian titik ukur-titik ukur ini tidak ada yang mengandung short maka langkah yang kedua yaitu akan kita lakukan pengukuran tegangan kerja yaitu mengukur tegangan kerja untuk si prosesor tegangan perintah untuk si prosesor untuk clocknya untuk si prosesor begitu satu persatu oke sekarang kita ukur bagian area titik ukur yang di auto power yaitu dengan melakukan pengukuran hambatan dalam oke disini sudah saya siapkan apometer dan akan saya lakukan pengukuran hambatan dalam ini saya kalibrasi ke 0 jadi nantinya pada saat posisi saya ukur contoh pada kutub kapasitor ini ini kan yang positif ini yang negatif jadi kalau dua-duanya ini negatif berarti di kapasitor ini di bagian jalur yang dilewati oleh tegangan firek L21P2 ini mengandung short begitu oke coba saya lakukan pengukuran di sekeliling sini sekarang perhatikan apometernya untuk firek S3 tidak mengandung short sekarang untuk bagian firek L2 firek L2 tidak short sekarang firek S5 tidak short lanjutkan ke firek S2 tidak short sekarang firek L3 sekarang firek S4 bagus sekarang firek L5 lanjut firek L11 lanjut ke firek L13 kita dapatkan disini area power tidak ada yang bermasalah bagian tegangan kerja yaitu yang warna merah-merah ini sekarang kita lanjut yang warna merah-merah bagian tegangan kerja yang di bagian depan seperti yang sebelah sini ini saya becer disini kita mulai dari VDD PX Bias tidak short sekarang firek L12 tidak short sekarang firek L8 tidak short sekarang firek L7 nah disini didapat ya firek L7 mengandung short karena menunjukkan jarumnya ke 0 ohm ini yang sebelah kiri saya ukur sekarang yang sebelah kanan nah ini short jadi dua sisi kapasitor ini mengandung short begitu belak sini dengan sini artinya apa artinya begini jadi tegangan yang dihasilkan oleh si power ini dari power ini keluar nanti akan melewati sebuah kapasitor ini namun jalur untuk firek L71 P8 ini mengandung short apakah artinya kapasitor ini short lalu langkah apa apabila kita mendapatkan ponsel ini mengandung short di bagian jalur firek L71 P8 kita harus mensuntik di jalur firek L71 P8 ini mana nanti yang panas itu yang bermasalah nah sekarang coba saya lakukan penyuntikan terlebih dahulu yaitu di kapasitor ini saya kasih kawan jumper agar posisi pada saat saya melakukan pensuntikan mudah oke saya jumper terlebih dahulu karena kalau kita langsung mensuntik ke kapasitor tersebut dimensi prop terlalu besar nah disini sudah saya lakukan penyuntikan terang di bagian kapasitor untuk yang saya kasih kawan jumper in terus bagaimana cara suntik tegangannya karena di jalur ini adalah tegangannya sebesar 1,8 volt maka si power supply ini kita buat suntik gitu karena disini shotnya besar maka saya menggunakan ampere yang besar nah disinilah bergunanya pada saat kita harus membutuhkan power supply yang besar nah disini saya setting untuk bagian tegangannya sebesar 1,8 volt karena tadi nilainya 1,8 volt oke sudah 1,6 volt lalu bagian prop dari power supply yang hitam kita taruh ke ground seperti ini nah yang prop dari power supply ini yang merah kita tancapkan ke jalur v-rex L7 1,8 tadi pada saat ini saya hubungkan buh ngebul disini konsumsi arus naik gitu sekarang saya cabut dulu yang bagian kaki negatifnya 0 sekarang saya hubungkan ke power supply nilai konsumsi arusnya disini sebesar yang atas ya karena saya menggunakan 3 ampere 2,1 ampere berarti 2100 miliampere ini sangat besar sekarang kita cek area yang hangat yang mana gitu untuk di ponselnya coba saya lakukan rabah-rabah nah disini pada saat saya rabah yang panas itu kapasitor yang saya campurin tadi jadi sangat panas tadi namun tidak tidak kelihatan karena sepertinya tidak begitu coba sekarang saya cabut dulu untuk kapasitornya nah disini sudah coba saya lakukan penjabutan di kapasitor kapasitor sudah hilang sekarang kita ukur kembali menunjukkan pengukuran tambatan dalam apakah posisi jalurnya masih short atau tidak apabila dia tidak menunjukkan ke 0 lagi berarti jalur virag L718 sudah tidak mengandung short nah disini tidak short lagi nah setelah kita mendapatkan permasalahan ini kita temukan bahwa yang menyebabkan prosesor ini tidak pekerja yaitu salah satunya adalah tegangan virag L718 ini konslet begitu pada akhirnya prosesor ini tidak dapat pekerja dan konsumsi arus sangat rendah sekali yaitu berkisaran 25 miliamper sekarang saya jampur kembali bagian jalur ribat tadi bagian jalur ribat tadi saya kembalikan kembali sekarang kita cek konsumsi arus nya nanti tinggal saya hubungkan saja disini settingannya saya kembalikan ke 300 miliamper untuk tegangannya saya set di 3,8 sekarang saya hubungkan ponsel ke power supply coba sekarang saya lakukan tekan on off saya tekan on off kembali pada saat saya tekan on off konsumsi arus naik berkisaran 180 210 artinya apa berarti ponsel ini sudah menyala karena saya menggunakan ampere kecil makanya sampai mentok kalau saya belikan disini yang pakai 2 ampere maka dia akan lain dia akan pakai yang ini untuk berkisaran 400 sampai 600 oke sekarang coba kita gunakan LCD untuk mengetahui bahwa ponselnya ini menyala oke sementara saya menggunakan power supply terlebih dahulu sekarang coba saya tekan on off ponsel menyala kita tunggu sampai ponsel masuk menu atau tidak jadi perdetakan ponsel pada saat hang logo itu berkisaran 400 pada saat memasuk ke android dia akan naik tinggi berkisaran 1 ampere lebih dan nantinya akan turun ke 400 ke 600 mAh disini ponsel wow lukunya diganti dengan apple jadi ini bukan apple kita service xiaomi 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 qual home ini sudah di custom padam kembali sekarang kita gunakan baterai saya ukur dulu itu baterainya apakah baterainya ada tegangannya ya ya baterainya ada berkisaran 3.8 volt sekarang handphone saya tekan on off nya, handphone nya pun bentar ya handphone nya menyala cuman kita tunggu apakah masih seperti tadi handphone sudah menyala jadi permasalahan ponsel ini mati total dikarenakan SWOT bagian VREC L7 jadi kita akan mudah sekali ya untuk menganalisa apabila kita mengetahui sekuensi startup ponsel di SOC Qualcomm, entah yang pun itu ada skematik ataupun tidak ada skematik namun yang harus kita pahami adalah sebuah titik ukur untuk menentukan untuk menentukan begini, untuk menentukan bahwa syarat-syarat tegang kerja ini ya ini-ini aja jadi pada saat kita melakukan pengukuran di area-area syarat kerja untuk prosesor yang jelas tegangan yang lain itu tidak menyebabkan handphone mati total akan tetapi terkadang begini, ada syarat kerja yang keluar dari IC power namun dia tidak menyebabkan handphone mati total mungkin handphone itu akan masuk ke bootloop lalu restart kembali bootloop lalu restart kembali atau hang logo restart kembali untuk sekuensi yang tepat pada saat handphone ini posisinya mati total syarat kerjanya tidak terlalu banyak jadi kita tidak perlu untuk mengukur ke semua komponen-komponen di area handphone ini karena sangat terlalu lama untuk mengukur semua komponen yang menyebabkan handphone itu mati total untuk yang menyebabkan restart-restart nanti akan saya jelaskan di sesi selanjutnya oke saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh